Petugas dari tim Sargabungan akhirnya menemukan jenazah tiga korban kecelakaan minibus yang jatuh ke sungai di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Sebelumnya, ketiga korban kecelakaan tersebut sempat hilang saat minibus terjatuh ke sungai. Dari video amatir, tampak petugas Sargabungan dibantu warga menemukan ketiga jenazah korban kecelakaan tunggal di kecematan Mesawa, Kabupaten Mamasa, pada 6 Mei lalu. Satu dari korban meninggal ini merupakan seorang bayi berusia 1 tahun. Seusai dilakukan otopsi, ketiganya lalu dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Kepada seluruh keluarga yang ada di Mesawa ini, khususnya pada Bapak Bupati Mamasa, Pak Haji Ramlam Badawi, dan seluruh Bapak Petugas yang tidak sempat saya sebut satu persatu, saya mohon-mohon sangat bermohon berterima kasih atas kerja kerasnya Bapak-Bapak sekalian. kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada semua instansi terkait TNI, Polri, Dinas Sosial, dan semua rekan-rekan yang membantu. Informasinya apa sudah ditemukan tiga orang ini? Informasi yang kami dapatkan memang tadi pertama satu orang, tapi berikutnya ada juga mudah-mudahan. Tapi ini kita kan sekarang dalam perjalanan menuju ke sini, korban. Mudah-mudahan dua-duanya ditemukan, sehingga korban tiga-tiganya sudah kita temukan, dan operasi saat hari ini bisa kita tutup. Sebelumnya kecelakaan tunggal sebuah minibus terjadi di Kecematan Mesawa, Kabupaten Mamasa, selasa lalu. Minibus memuat sembilan penumpang asal Kecematan Mambi, tujuan Poliwali Bandar. Sopir beserta enam penumpang selamat, sementara tiga penumpang sempat hilang dan akhirnya ditemukan meninggal. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV Mamasa, Sulawesi Barat